Terima kasih. Dia agak setengah jam mati itu kan iu, betul gak? Apalagi kalau ibu ini menusukkan isau tadi. Jagonya kan iu hanya di alamnya. Tapi kalau sudah masuk ke alam kita, dia menjadi mangsa kita. Dia menjadi korban kita. Betul? Begitulah kekatnya kita dengan jin di alam jin. Apabila dia masuk ke alam kita, sesekali jangan pernah kita merasa takut kepadanya. Persis pernyataan Imam Mujahid. Rahimahullah. Bila engkau melihat syaitan menampakkan diri kepadamu dalam wujud apapun saja, maka hinakanlah dia. Ambil benda apa yang ada di dekatmu dan lemparkan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Nabi Muhammad, Pak, dalam sholat tahajudnya, beliau diganggu oleh syaitan. Dalam sholat tahajudnya, apa yang dibawa oleh Nabi? Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Langsung dicengkramnya dengan tangannya, kemudian dipegangnya leher daripada syaitan tersebut. Syaitan tersebut mengecil, 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 sampai lehernya, sampai lidahnya menjulur, kata Rasulullah SAW, sampai ke batas nutut daripada jin ini. Jinnya menjadi kecil, kemudian lidahnya menjulur, kata Rasulullah, kalaulah aku tidak ingat dengan perjanjian saudaraku Suleiman dengan bangsa jin, bahwa tidak ada lagi manusia yang akan menguasai jin setelah ini, pasti dia akan seikat di tiang. Jadi, Pak, kalau itu jin sempat menampakkan diri ke alam kita, lalu kita tangkap, Pak, dia pasti kita dapatkan. Dia pasti kita dapatkan. Lalu kita ikat, dia jatuh ke dalam hukum alam kita. Dia terikat sebagikan seekor kalilawar yang kita tangkap. Lalu kita ikat di dinding. Macam itulah hukumnya. Sampai besok pagi anak-anak kecil, mampu melihat ini jin. Tapi sudah dalam wujud kasar. Dalam bentuk fisik yang kasar. Begitu, Pak, Muslim. Makanya, dalam perjanjian di alam jin, haram bagi jin menampakkan diri di hadapan manusia, karena ini pantangan dan undang-undang yang ketat di alam bangsa jin. Tidak boleh menampakkan diri kepada manusia. Apalagi manusia itu manusia yang beriman. Karena bisa-bisa dia dibunuh oleh orang yang beriman. Kau Muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi, fenomena jin menampakkan diri ke alam manusia disebut dengan tashakul. Tashakul. Jin manakah yang mampu menampakkan diri kepada manusia? Hanyalah jin yang usianya sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Jin ini dapat mati. Seluruh jin yang ada, syaitan yang ada, dapat mati. Dan kita bisa membunuhnya, Pak. Jika kita menginginkan, saat dia mengganggu kita, kita bisa membunuhnya. Allah berikan kita senjata. Salah satunya surat al-baqarah ayat kursi. Ini bisa membakarnya. Ini bisa menghanguskannya sehangus-hangus.